Nah kalau mau yang 20 jutaan, ada lor, kita baru masuk hari ini, ini lor, ya, ini 20 koma ini. Silahkan datang ke sini, tahunnya 97, baru masuk. Kalau yang ini bagus banget lor, ini baru masuk juga, lampu-lampunya aja masih bening. Kalau bodi sih, cakep lah saya, menurut saya ya. Cakep, harganya di angka 60 juta, yang minat silahkan ya. Nah, terus kayak gini juga ada, 60 jutaan juga, sama, cakep, perlu variasi. Ayo, pemuda-pemuda bergeraklah untuk lomba pakai undasipik ini. Keren kalau untuk jalanan lor, ya. Nah, cakep nggak? Keren kan, udah dibolong-bolong kayak gini. Kalau pengen gagah ini, tough. Ini harganya sekitar 59 juta, yang menarik silahkan, ayo. Yang ini sama, harganya sekitar berapa mas lalu di kemarin ini? Cukup 57,8 gitu ya? Nah, yang ini lebih murah, sipik sama ya. Yang ini juga agak murah. Kalau yang ini, kijang harganya sekitar 62 nego ya. Nah, ini harga-harga yang murah-murah di sini nih lor. Yang sipik ini, taunya 2.000 juga 50 jutaan aja ya, yang minat silahkan. Apa yang model city kayak gini? Nah, ini juga yang model baru lor, yang ini. Ini 59 juta. Kalau yang ini, berapa ya kemarin? Kayaknya kurang lebih ya. Sudah masuk waktu adhan. Bentar lagi kita ke masjid, kita selesaikan dulu review ini sebentar. Ya. Pokoknya saran saya lor ya, ada datang, ada adhan, segera datang. Ya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kehidupan dunia ini pasti kita tinggalkan. Nah, ini diesel 230 jutaan. Ya. 230 jutaan. Nah, nulur ya. Bria juga ada, baru masuk. Berapa ini? Oh, 108 jutaan nego. Terus Hyundai, baru masuk juga 105 jutaan nego, 2013. Nah, Yaris, 150 jutaan 2017. Yang ini brio lagi, lebih murah lagi, 107 jutaan nego. Mobilnya juga banyak lor ya. Silahkan datang ke sini, pilih-pilih. Mau tukar motor dengan mobil juga bisa lor. Mobil dengan motor juga bisa. Oke, sampai sini dulu. Kita ke, masih dulu. Ya. Ini baru namanya serumpun, tapi tak sama lor ya. Serumpun dari merek Honda, tapi tak sama. Tak samanya di berbagai bentuk dan jenisnya lor. Ini Honda Adise, warnanya juga unik. Apakah Honda mengeluarkan warna kayak gini lor? Kita jual dengan harga sekitar 115 juta, ini bisa nego. Tahunnya 2006 lor. Sama cek sendiri, Mas Rudi. Agak ke sini lor, Mas. Nah, pelek-peleknya dikasih tahu dulu kayak apa ya. Nah, dalamnya tahun 2006 lor. Wih, cakep ya, Matic. Kalau yang ini, baru sipik. Nah, sipik ini, 2017. Tak jual 340 jutaan aja. Yang menat, silahkan. Ini juga sama, kuning, cantik, platnya N1983ABR. Yang ini juga N. Rata-rata daerah N ini warna hijau-hijau kayak gini, maksudnya dia? Adem ya, mungkin ya? Tepat, Wih, tapi. Yang ini N juga. Yang ini masih 140, 2013. Yang ini 340 jutaan. Oke? Nah, sama pilih lor. Serumpun tapi tak sama. Ini baru, apa namanya? Mobil yang aneh dan unik, maksudnya ya? Nah, kita review yang ke sana dulu, Mas Rudi. Ya? Ayo. Ini RAS baru masuk juga. Itu Yaris 135 atau berapa kemarin. Terus ini, Vios. Ini baru masuk bensin tapi ya. Terus ini Panther 100 juta. Brio-nya ini 103 juta 2 ribu. Yang build up ini lor. Jazz-nya itu RS 120 jutaan ya. Kita kesan dulu, Mas Rudi. Ini baru masuk lagi lor. Yang ini berapa ya kemarin? Kayak 90, gitu ya. Yang ini Kalyagi 2018. Ini masih 110 lebih. Brio 140 koma ya. Dan di sini masih banyak sekali lor. Nah, banyak ya. Tanggal pilih aja sampai nanti ke sini. Oke? Kita ke Timur dulu, Mas Rudi. Ada Panther juga, Mas Rudi. Yang harga 40 jutaan, kemarin yang cari ada. Nah, itu Mas Rudi. Nah, itu 40 jutaan aja. Ya? Jazz itu 70 jutaan juga ada. Eh, maaf, 80 jutaan lor. Liru ya. Oke lor. Nah, ini lor di sini banyak sekali. Kita masuk-masuk dulu. Kita cari dulu yang baru-baru aja. Yang baru-baru masuk aja. Nah, ini baru masuk 9. Tipe V. Tipe G ya, maaf. Nah, itu lor. Ayo, Mas Katong. Review nih. G. 90 jutaan lor ya. Yang ini 119 juta. Terus, Dat Sungguh. 70 koma. Gia. Yang ini baru masuk juga. Nah, ini 129. Netios, 80 koma lor. Ini Apansa, 160 jutaan. Yang itu, Adi baru masuk. Oh, laku loh. Ya udah ya. Ya, ya. Nah, ini juga-juga baru masuk lor. Oke. Terus, BRV. Tipe V. 103 juta lor, 2006. Terus, yang ini 370 koma. Eh, 80 koma masih. Ini baru masuk. 380 koma. Expander-nya 185 juta. Yang ini, Adi yang ini masih mahal. Ini 100 lebih lor. Ya, 70 lebih. Oke, sementara ini dulu nanti sampul lagi ya. Banyak sekali soalnya baru-baru masuk. 100 jutaan aja kalau mau ya. Empatnya juga udah lokal AE. Tipenya V. Tinggal pakai manual transmisi om. Nah, bagus mobilnya insya Allah. Ban juga masih lumayan tebal. Nah, buruan lor ya. Ini tinggal via saya nanti. Ada di deskripsi. Itu ada juga. Kalau mau yang lain ada CR-V. CR-V seperti ini banyak ya. Nah, untuk harga dikisaran 110 koma. Nah, ini juga. Lender masih ada. Kalau mau yang lebih nyaman lagi naikkan ini lor. Ini Hyundai Toksun. Plaknya lokal AG. Seperti ini unitnya. Sama ya. CR-V atau Toksun ini. Untuk harganya 110 koma. Oke, kita coba lagi cari unit Innova ya lor ya. Nah, ini. Ini 2011. Eh, 2012. Transmisi Matic. Untuk harga 150 koma. Yang plat AE lagi 90 jutaan juga ada nih. 93 juta. Nah, tinggal pilih. Coba lagi kita cari di depan sana ya. Kalau minat Pak Ciro juga ada lor. Nah, ini 280 koma 2016 Innova Ribbon Diesel. Ada lagi yang diesel 2019 Pak lokal AG 330-an ya. Tidak banyak. Oke. Hari ini kita akan review itu baru datang. Ya, sana ya. Ayo langsung. Ini Roki 4x4. Tenanan pora kayaan. Tenanan. 4x4. Ya. 2 ribu berapa ini? Baru datang ini Mas Kenyon? Baru datang. Baru datang. 2004 apa 2007 ini? Kira-kira ya 2 ribu sekian. Harga nih Mas? Harga nih kayak gini berapa? Paling ya 60-an loh. Langsung nanti chat aja. Ya, chat. Langsung tak sepilkan semuanya nanti. Lalu apalagi kita cek. Masda mana? Masda ini? Masda 2. Ini 2 ribunya 12 Mas Kenyon. Berapa? 2 ribu 12. Warnanya putih. 90-an saja. 90 koma. Boys. Ya, city car ini termasuknya. Kalau. Teknik. Manual teknik. Kalau cari Masda yang gede. Yang super ada di sana. Yang ini Mas Kenyon. CX9 tahunnya 2008. Tenaga super. Tenaganya ini super ya. Mas Agus ya. Mas Agus supita. Harganya harganya 100 koma kecil tapi mati pajak sama mati plat. Nanti mau ngurus pajak, mau ngurus mutasi bisa kita urus secara. Kita lanjut. R3 putih warna favorit. Tipe GL. Yang seperti ini. Ini 2012. Ini 2012. Oh bukan Mas. Ini 2016. 2016. Masih full ori. Joknya masih full ori. Harganya 130-an. 130 koma. Sudah dapat R3 warna putih. Jaring cakep. Jaring cakep. Audisi ini kemarin sudah saya main review. Belum? Sudah ini. Sudah. Audisi. Masih ada. Expander. Cari yang 70-an. Ada Datsun kayak gini. Tiga baris ya Mas. Ini tiga baris. Yang Go. Go plus ya ini. 70 koma lah. GAP Kanto. Kayak gini. Tahun 2013 ini Mas. 80-an saja. 80-an cakep. GK5 sudah. Sigra. Banyak yang cari LCGC. 2018 tahun muda. 110 koma. 110 koma. Manual teknik. Masih cakep. Kilometer. 110 ribu saja. Kalau di sini real ya? Real. Tanpa segini ya udah dijual gini. Tanpa embel-embel apapun. Terios. Ada yang nanya terios. 2019 kayak gini. Ini Matic Mas. Eh bukan manual. Oh iya. Matic transmisi. 2019 kayak gini. 190 koma. 190 koma. Cakep. Jog-jog cover. Sudah di cover. Berapa tadi Mas? 190 koma. Negonya nanti sama Mas. Dar bisa. Sama saya bisa. Sama sampai yang akhir. Oke. CRV. 2012 Matic. Warna. Yang merah masih ada. Manual transmisi. 190 koma. 2013. Plat lokal jatim ya bosku. AE ini. Area pacitan. Madiun. Dan sekitarnya. BRV. 160-an. 2016. Cari Livina juga banyak. Yang CRV. Merah. Sudah. BRV. Ini 2017. 160-an juga. 160-an. Masih bagus barangnya. Apalagi Mas Dar. Barang. Ini loh. Cakep ini. 2014. Platnya juga lokal. Plat lokal 220 koma ini. Platnya juga masih lagi. Yang merah. Yang merah. Yang merah. Warna langka. Cakepnya kayak gini ya Mas. Platnya agim. Blitar. Blitar. Lokal. 230-an kalau yang ini. Tahunnya lebih mudah. Setahun 2015. Manual transmisi. Baik. Sedan boys. Ini. Cielo. Tahun. Akor. Akor. Cielo. Tahun 95. 40 jutaan. Tidak kudaran. Nisan. Petang puluh juta. Dak kudaran. Nah. Petang puluh juta loh. Walah. Head unitnya sudah ganti. Apalagi Mas Dar. Yang Senia 200. Eh 200. 120-an 2017. 120-an. 20 koma. Terus baru datang ya Aris. Ini juga. Tipe G 2016. 100. 160 ini. 160 Pak. Ya. 160. Nego. Tidak ada koma tapi bisa nego. Ini TRD Mas ini bukan G. TRD. TRD ini. TRD. Sepur Tipu. Apalagi ini. Agia Matic. Tahun. Iya Matic ini. Matic. Manual Technique. Matic. 2015. 100 koma. Bisa nego. Siti Kar. Walah putih ini yuk. Tambah cakep mbak ya. Sudah semua. Sudah semua ya. Ini aja. Nanti kita sambung lagi. Bantu pilihkan dong lor ya. Nah kita kan. Tiap hari gemar konten nih. Terus kita pakai. Samsung. S23 yang buat nyuting ini Mas Sam ya. Samsung S23 sudah satu tahun lor. Kalau untuk gambar sih. Samsung S23. Untuk video ya. Saya acungi. Perfect banget ya pokoknya. Terus kita kali ini akan coba. Beberapa HP yang terbaru. Di sini. Satu di antaranya kita. Di flagshipnya Vivo ya. Apa ini? Xiaomi. Xiaomi. Yang 13 Ultra ya. 13 Ultra. 30 Ultra. Nah terus. Kita coba lagi di flagshipnya. Vivo. Mirip-mirip ya. Masudnya ya. Masudnya ini kayaknya. Vivo sama. Apa namanya? Xiaomi. Xiaomi. Mirip-mirip ya ini. Flex ini mah. Cakep banget nih. Nah ini. Kayaknya. Dibekali dengan kamera Leica ya. Xiaomi ini lor ya. Terus ini juga. Kamera Dices. Lumayan ya. Kalau saya rasa. Terus kita ada juga yang harga 30 jutaan. Apa namanya masudnya? Huawei Mate 60 Pro ya. Ini nanti kita juga bahas kayak apa kameranya. Terus kita juga ada HP satu lagi apa masudnya? Google Pixel. Ini dari Amerika. Untuk harga-harganya lor kurang lebih aja. Yang ini. Kalau baru sekitar 2324. Terus yang ini sekitar 18 juta. Untuk Vivo nya yang ini. Agak mahal sendiri 30 lebih. Ya. Sekitar 30 jutaan. Yang sedang ini. Adalah berapa masudnya? Korang tau ya. Saya belum browsing ini. Kita tes langsung sekarang hasil-hasilnya. Mas Rudy. Ini gimana? Di muka gimana? Cerah yang mana mas Rudy? Coba dekatkan. Nah kita rekamnya kepake. Samsung S23 Ultra. Ini Vivo X100. Kemasannya kayak gini. Harganya tadi yang saya sebutkan sekitar 18 jutaan. Yang ini Xiaomi 13 Ultra juga cakep banget. Coba mas Rudy kalau Xiaomi 13 Ultra kayak apa? Ini. Nah. Oke. Gimana mas Rudy? Gambarnya lagi daripada yang lain. Coba dibandingkan. Coba yang 4 ditampilkan semua. Kelihatan nggak? Oke. Coba sekarang X100 ini. Yang X100 ini. Vivo ini. Bagusan yang mana lor? Nah. Sekarang. Kita ambil untuk geogl pixel. Nah. Geogl pixel. Masanya simpel banget sih. Kayak gini aja ya. Nah. Gimana mas Rudy? Lumayan. Lumayan ya? Untuk geogl pixel. Gimana lor? Di wajah. Mana yang kelihatan lebih asli? Asli. Di Xenia mas Rudy. Xiaomi ya? Xiaomi lebih asli-aslian? Coba di warna hitam. Di warna hitam. Ayo kesini. Bentar-bentar. Nah. Di warna hitam. Mas Rudy. Yang asli mana? Coba di yang asli mana? Oke. Kita gak gampang lor cari HP itu. Kita gak. Yang bagus apa? Huawei ya? Nah. Pemenangnya untuk di mobil langsung. Kita itu netral. Kita ada yang. Apa namanya? Endorse ya ini. Huawei Mate 30 Pro. Oh kayaknya. Coba untuk yang lebih netral ke semua. Itu kayaknya Samsung S23 Ultra ya maksudnya. Untuk S24 kemarin kalah. Gak ada apa-apanya sama 23 Ultra. Yang ini kelihatan gimana ini? Apa namanya? WMAT3460 Pro Plus. Hitam. Hitam ya. Ini. Ini putih. Apa namanya tadi ini? Pixel. Google Pixel. Oke. Penonton. Beri saran saya. Review harus pakai yang mana. Yang cocok di warna mobil. Serta netral di warna. Warna asli saya gini. Seperti ini. Bandingkan sama sini Mas Rudy. Langsung dibandingkan. Sama nilai penonton. Mana yang lebih netral di mobil sama muka saya. Ya. Oke. Kasih penilaian untuk review besok. Mudah-mudahan membantu saya dalam memilih HP. Dan dari Kacematara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.